Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya tentunya masih di channel inspektor Gicam Intro Oke teman-teman semuanya jadi di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial cara menginstall Gicam Nikita 2.0 untuk perangkat OPPO A15 dan sekaligus juga disini saya akan memberikan satu config yang bagus yaitu config terbaru dari inspektor Gicam jadi seperti apa untuk langkah-langkah tutorialnya simak terus video ini sampai selesai jangan di skip-skip dan sebelum kita lanjutkan ke videonya bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti setiap channel ini mengupload video terbaru kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya dari channel inspektor Gicam oke jadi untuk langkah yang pertama tentunya kita perlu mendownload aplikasi Gicamnya terlebih dahulu beserta dengan confignya ya teman-teman caranya kalian masuk ke deskripsi video ini kemudian disini kalian pilih link Gicam Nikita versi 2.0 kemudian langsung kalian tekan download aja seperti ini tunggu sampai proses downloadnya selesai sembari menunggu proses downloadnya selesai kita balik lagi ke deskripsi video ini kemudian disini kita pilih yang link config ya teman-teman disini kita download confignya seperti ini oke kita langsung download aja kita tunggu dulu sampai proses download aplikasi Gicamnya selesai oke jika proses downloadnya udah selesai kemudian disini kita langsung install aplikasi Gicamnya ya teman-teman ini untuk langkah ketiga kita install aplikasi Gicamnya kita klik aja install seperti ini tunggu sampai proses instalasinya selesai oke misalkan untuk proses instalasinya sudah selesai untuk langkah selanjutnya kemudian disini kita buka aplikasi Gicamnya kemudian disini kita klik izinkan dan kita izinkan sampai selesai ya teman-teman oke jadi untuk merestore confignya atau cara pemasangan confignya nanti untuk link tutorialnya saya sediakan di deskripsi video ya teman-teman dan untuk config terbaru ini menggunakan password jadi untuk passwordnya kalian perhatikan di bagian atas video atau di bagian sudut-sudut video ya teman-teman nanti ditandai juga dengan bunyi lonceng oke untuk pemasangan config disini kita ketuk dua kali di samping tombol shutter di bagian latar hitam seperti ini setelah itu disini kemudian kita cari file konfigurasinya ya teman-teman oke disini saya membagikan config pixel 4 XL ini kita untuk Oppo A15 kalian bisa menggunakan disini untuk formatnya yang JPEG atau yang auto ya teman-teman contohnya seperti ini kemudian disini kita klik tulisan kembalikan sekarang kita akan coba tes mengambil satu foto ya teman-teman disini untuk rinciannya AWB kita matikan oh iya teman-teman sedikit info di Gcam di kita ini untuk fiturnya udah lumayan lengkap udah ada mode malam, mode portrait, mode kamera, mode video di mode video ini kita udah bisa ngatur resolusi sampai dengan 4K ya teman-teman balik lagi ke spesifikasi HV-nya misalkan nanti perangkat kalian gak ada fitur 4K maka untuk fitur yang ada dalam Gcam ini tidak akan berjalan ya teman-teman oke kita lanjut ke fitur lainnya di fitur lainnya disini juga udah lengkap udah ada mode panorama, foto spree, gerak lambat atau slow motion, timlapse kemudian ada lens lens ini fungsinya nanti untuk mendeteksi misalkan kalian shoot ke objek bunga maka nanti kalian akan tahu itu sejenis tanaman apa ya teman-teman oke langsung aja disini kita coba untuk mode kameranya langsung kita shoot ya teman-teman oke kita tunggu sampai proses HDR-nya selesai di bagian sebelah kiri sini juga udah ada fitur auto, infinity, 2 meter, selfie, dan juga makro nanti kalian bisa coba-coba sendiri oke sekarang kita cek untuk hasil yang barusan nah jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya ya teman-teman Gcam Nikita 2.0 di HP Oppo A15 menggunakan konflik terbaru yaitu konflik Pixel 4 XL by Inspector Gcam jadi seperti itu untuk urut-urutan cara penginstalannya dan terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat nantikan juga Gcam dan konflik terbaru lainnya tentunya dari channel Inspector Gcam selamat menikmati